Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ini saya menyatakan bahwa konten ini akan segera dibuka karena akan segera dimulai maaf ya, emang kadang suka garing gak ndak? Lintar enak banget tidur Tuh, liat tuh Salamu Salamu Alasan mulu Eh guys, ntar dulu gue ada informasi dulu nih buat kalian semua dan ini adalah informasi yang sangat-sangat very-very penting kalian mau tau apa? Jadi, belakangan ini kan gue sering banget tuh yang namanya foto-foto sendiri terus difotohin juga misal kayak gue lagi kemana gitu, gue lagi jalan ada tempat spot bagus gue kan pasti banyak foto tuh dan tau gak sih sebenernya problem dari pas kita foto-foto itu apa? Bingung gak sih kalian mau milih foto yang mana sebelum kalian upload? Ya kan? Sumpah, gue sendiri sangat merasakan sangat bingung kalo gue pas mau nge-post foto karena kayak fotonya kan banyak yang bagus-bagus gitu kan Duh, ini semua fotonya bagus terus gue harus upload yang mana ya gitu terus ini nih sama problemnya sebenernya sama orang-orang yang nge-DM gue mereka tuh ada juga yang nge-DM kayak Mereka tuh bingung mau upload foto yang mana dan mereka tuh suka nanya kayak Kak, gimana sih sebenernya caranya jadi influencer? Nah, kalo misalnya kalian mau jadi influencer which is kalian harus upload foto-foto bagus kan? Upload foto-foto bagus biar orang-orang bisa ngeliat dan adjustment dari foto itu naik Bener gak? Kalo gak bener, jangan salahin gue tapi itu bener Gimana sekarang caranya kita mendapatkan like yang banyak mendapatkan adjustment yang bagus dari sebuah foto? Kayak gue nih mau nge-post foto pasti gue bingung juga nih post foto apa ya yang bagus ya? dari semua foto yang gue pilih kayaknya yang mana yang paling bagus dan yang yang mana yang paling banyak dapet like yang banyak? sama nih banyak yang nanya ke gue nih kayak ada yang nanya ke gue kayak Kak, caranya jadi influencer gimana ya? terus ada lagi kak, cara dapetin like foto sama like foto yang banyak tuh gimana sih kak? bagi tips dong kak biar bisa banyak dapetin followers dan like pengen banget deh kak bisa jadi influencer tuh yang kayak gitu-gitu tuh sebenernya kan sebenernya nih sebenernya banget kalo kita mau jadi influencer itu ya kita harus punya kapasitas yang bagus juga agar kita bisa sampai di tahap itu gimana cara kita mau nge-influence orang tapi kalo misal kita gak punya satu hal yang untuk dijual contoh nih foto yang bagus untuk orang ngeliat orang kalo ngeliat foto itu jadi kayak wah foto-foto dia nih bagus-bagus nih gue pengen foto disitu deh bagus juga deh kayaknya kalo misal itu kan karena fotonya itu bagus dan dari sisi angle diambil juga bagus nah gimana cara kita tahu foto itu bagus apa enggak? gue punya aplikasinya gue baru nemuin kemaren banget dan ini udah sempet gue post di instagram gue juga karena emang aplikasi ini sangat-sangat-sangat mujur ya menurut gue ya nama aplikasinya itu Lisa nih gue langsung aja gue nih foto udah ada foto ini yang udah pernah gue coba udah ada dua foto ini 57% yang ini 60% nah kalian mau tahu caranya kayak gimana? nih kalian tinggal tecet ini plus terus kalian cari foto yang mana yang mau di post misal nih ya misal foto ini gue mau coba foto ini foto gue lagi main basket kira-kira bagus nggak enjutsmennya? kira-kira orang itu suka nggak ngeliatnya? kira-kira like-nya bakal banyak apa enggak? kita bisa ngeliat dari ngancara ini nah disini banyak pilihan nih ada get inspired ada get hashtag ada enjutsmen prediction yang perlu kita lakuin adalah enjutsmen prediction kita pencet terus dia bakal nge-analys jangan nge-analyse kira-kira foto ini worth it apa enggak untuk di post nah foto ini di prediksi akan mendapatkan 53% jadi 53% di atas dari 50% itu sebenarnya udah bagus kan? nah goodnya itu di atas 43% tapi ini fotonya masih di bawah oke coba kita cari foto lain ya yang kira-kira bakal bagus banget fotonya dan bakal banyak banget dapet enjutsmennya oke kita coba dengan foto ini ya kira-kira apakah orang bakal suka ngeliat foto ini apa enggak? kita bisa hitung kita bisa kalkulasiin dari sini so gampang banget gak sih kalau misal kalian mau ciptain atau mau upload foto yang bagus dan kalian gak perlu bingung lagi kalian tinggal lihat disini seberapa bagus dan kalian gak perlu nanya ke temen kalian lagi kayak eh fotonya bagus gak sih? eh foto ini bagus gak sih? menurut lu yang mana yang bagus? ya kan biasanya suka gitu kan? eh ngaku deh tuh 60% goodnya di atas di atas semuanya di atas semuanya technical quality scorenya juga di atas foto content score 67% foto and account harmony score keseluruhannya 60% dan ini sangat worth it untuk di share bukan apa lagi? kalau gue jadi kalian gue langsung buru-buru ke playstore gue langsung buru-buru ke app store untuk langsung download Lisa ya ingat baik-baik nih kesannya Lisa 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 mantap yaudah kita lanjutin ya minta dia oke jadi hari ini gue pengen bikin konten yang kalian pasti minta lagi kan? kemarin gue sempet bikin prank call gue pengen bikin prank call lagi oke tapi gue nanti mau bikin prank-prank lagi sih untuk selanjutnya ya doain aja prank-prank gue selalu berhasil yaudah kita lihat kita mau nge-prank gue mau nge-prank iji sih sebenernya gue mau nge-prank gue bilang selimut pink kemarin hilang tapi gue bingung ngomongnya gue tapi dia marah mana ya dia bakal marah apa enggak ya? tapi kayaknya dia gak bakal marah sih dia tuh pasti ngomong gini Vian kayak ngomong yang yaudah gapapa nanti beli lagi aja tapi enggak sih tapi dia dia pernah ngomong ke gue tuh masalah selimut soulnya dia bilang jangan sampai hilang dijaga baik-baik pokoknya gak ada yang boleh pake selain gue katanya gitu waktu itu aja ada yang pake dia marah pasti marah besar nih kalau misal hilang tapi gak tau ya ya tuh liat aja coba gue teleponnya tadi gak sih sama temen-temennya soalnya gue telepon deh walaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah panjang kan salam aku masya Allah bagus harus lengkap iya udah harus lengkap emang kamu dimana? digidaw digidaw tuh sama siapa? kamu udah mau tidur? kamu udah mau tidur? udah deh gak apa-apa nanya aja kamu berapa sin lagi? masih banyak masih ada 22 ha? gila kali gak? enggak enggak tadi itu terakhir malam tuh udah tinggal 9 sin kan tinggal 9 sin terus tadi udah 1 2 3 4 berarti 5 sin lagi dan ini menunjukkan udah jam 00.52 waaah kamu beres dong beresnya nanti jam 3 atau ini baru jam 1 ya jam 3 atau jam 4 lah emang masih ada su tengah pagi gitu buktinya kemarin itu kok kalo ada jam berapa? iya sama betul emang yang lain tuh masih ada sampai pagi gitu loh ada kalo terpaksa ini kan juga karena terpaksa kenapa terpaksa? waktu kita syuting cuma bisa berapa lama? bila kan malem jam 6 sampai jam jam 12 ini dulu hos hmm hmm jadi gitu terus mulanya pasti udah siang gitu loh oh dia tuh telurnya pagi karena mulanya udah siang iya kok bisa sih bentar gitu ya Allah ya gimana lagi yaudahlah aku menjalani aja ya kan kita harus manat aku harus semangat iya ya yang bilang aku gak semangat siapin gak ada gua bingung gimana ngantuk 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 iya nanya nanya jangan marah-marah doang terus gimana tadi seru gak? seru dong tadi pagi naik kuda mau cabut mau cabut ngantuk jatot terus terus kita tidurkan bentar bentar doang waktu itu cuma berapa menit doang ya berapa menit? oh yang tadi siang? iya yang tadi siang siap 3 udah bangun terus abis itu 15 menit doang terus abis itu vlog ulang tahun tika terus bikin balon bikin kado dan lain-lain terus abis itu udah hanap abis itu malamnya anak-anak udah seru wah gitu oh yaudah terus kamu gimana hari ini? aku hari ini alhamdulillah sehat sehat-sehat aja sih cuman gak ada satu hal sih yang alergimu itu gimana? semakin parah wadah Allah gimana? ya nanti dipakein ya nanti dipakein salam kan aku alergi itu juga sama kok sama? tau aku cuman kamu oh iya kamu waktu itu alergia iya 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 bener 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 kamu lagi masalah ada sendiri aku gak ada suara iya ada suara lintar lah biasa adi sendiri sekarang mau lintar yang mana sih? kan lintar kadang gak dianggap jahatnya gak bercanda ya lintar masuk tim riset tadi aku sendiri lintar itu baru masuk terus nanya sama aku terus udah keluar gitu deh hati hati nah sendiri eh malam jumat ya ini? eh di sebelah kamu tau adi di bawah di bawah anuan kamu eh di atas kamu tau kamu tau iya gak 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 iya gak gak ini kalender dong lu sih biar tau jadi angkat mau diri iya gak suka jangan gitu jangan dimatiin iya kakak aku gak suka makanya kamu jangan mancing-mancing aku ih ih malas banget iya 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 enggak 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 icis mau cerita? yaudah jangan marah ya? apa dulu? jangan marah dulu janji sama aku enggak lah apa dulu lah janji tapi gak aku kan gak mau tau aku gak pernah janji orangnya pernah? janji? dulu sama aku? gak pernah gak pernah gak pernah mau ngejanjiin aku maunya buktiin langsung gitu oke gak pernah ngomong kasih harapan janji gitu aku gak pernah ngomong iya gak usah nyindir kan ada tersindir ya suka janji tapi gak ada baru sekali ya icis iya sekali doang ya elah baru sekali gak usah nugas sekali hehehehe terus lu mau cerita jadi gini iya jadi gini kemarin kan aku ke bandung tuh iya kan terus aku ketemu ketemu sama sama orang-orang kan rame soalnya kan fashion show hmm ada ke Ivan juga ada ke Igun kan ketemu terus aku pulang kan habis itu aku pulang kan mau syuting lagi tuh buru-buru gitu kan hmm terus aku kan pas malem tuh bawa selimut kan ke kamar kan hmm selimut itu yang pink hmm ketidur kan pake itu terus pas mau balik tuh aku buru-buru terus tinggal dimana? di bandung ya dimananya? di hotel lupa aku iya kamu telfon aja orang-orang hotel suruh jagain ntar kamu ambil lagi aku gak punya nomor telepon ya? nomor telepon hotelnya lah gak punya iya googling lah nomor telepon hotel kan ada kamu harus tau tanggal berapa hari apa jam-jam berapa itu gak mungkin gak dijagain kalo aku lupa nama hotelnya? what? ya gak mungkin ya nomor reservasi dulu kan bukan aku yang di reservasi ini aku tinggal dateng iya udah tinggal kayak panitianya iya nanti aku tanya deh iya sekarang iya nanti aku tanya sekarang udah malem cuy sudah pada tidur nanti aku bilang dulu sama kamu aku pantat nanti kamu marah enggak aku marah kalo hilang kamu marah gak? iya tinggal beli lagi susah amat iya berarti gak gak beginilah murid tuh biasa aja lah kalo misal tinggal beli lagi udah 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 maksudnya kalo hilang mau diapain lagi gitu maksudnya mau dipaksa harus balik ke sonol gitu kan enggak maksudnya kalo hilang nih yaudah tadanya bukan rezeki kita punya orang lagi gak beli baru nanti aku taro di mobil kamu selesai iya iya enak ya enak ya cara nyelesain masalah tinggal gitu doa dan murusnya gimana masalah tuh jangan dibikin ribet kalo kehilangan yaudah tandanya bukan rezeki ikhlasin semakin kita kehilangan semakin kita mengikhlaskan kita makin gak berat kepala gak bikin pusing gitu loh ini udah udah kehilangan bikin pusing dipikirkan terus balikan juga kagak terus selimut emang emang kamu balikan sama selimut balikan sama orang kali bukan sama selimut maksudnya selimut tuh juga gak balik ke kita gak balikan sama kita maksudnya kita kehilangan nih selimut juga gak balik gitu ngerti gak sih ah gitu iya udah berarti kamu gak marah iya ngapain harus marah marah banget ngomel iye dari tadi kan ngomel kenapa sih kamu ngomel mulu iya astaghfirullahaladz iya ya kok kamu ngomel mulu ya iya dari awal telepon kamu ngomel mulu iya yaudah aku diem aja nih aku gak ngomel nih yaudahlah 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 cis yaudahlah ini semua ide Vian udah lah kamu ngomel ngomel dong gak apa sih ngomel yaudahlah 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 kamu kok gak marah sih kamu marah gitu kok kamu hilangin gitu sih doang aduh iya marah sih buat apa kalo selimut domong bisa dinagih yang penting bukan kamunya hilang terima kasih kau telah menyayangiku tetap disini temani aku di осor apellelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lelelelelelelelelelelelelee leleleleleleleja Tadi katanya gak apa-apa, sekarang awas aja hilang beneran Awas aja hilang beneran ya Enggak Blok, Whatsapp, IG, Telegram, api lagi, Friendster semua Enggak, ikis Udah Assalamualaikum Waalaikumsalam, maaf ya Dian marah-marah ya Gak Udah lah guys Udah lah, dia gak marah ternyata guys Ternyata dia malah langsung di baim Tapi kalau hilang beneran, gue yakin sih, ini marah di blok gue tadi katanya Ya udah lah, makasih ya kalian udah nonton konten ini Semoga kalian semua bisa diberikan kesehatan terus Dan kalian semua diberikan jalan terbaik Untuk mendapatkan seseorang yang selama ini kalian impi-impikan Amin Dadah semuanya, Assalamualaikum Wr Wb Dan ingat, kalau misalnya kalian kehilangan Kayak kata Ijiz tadi Kalau kita kehilangan sesuatu Berarti itu bukan menjadi milik kita So, kita harus selalu mengikhlaskan apapun Karena ingat, mau segimanapun kita memusahakan sesuatu itu menjadi milik kita Tapi kalau emang dia atau apapun itu bukan untuk kita Ya berarti kita belum waktunya untuk mendapatkan itu Kita belum waktunya untuk punya itu Dan kalian tau gak sih? Kadang tuh, kalau misalnya kita belum punya sesuatu Ada maksud lain dari yang di atas Kalau misalnya kita belum punya apa yang kita impikan yang satu Ya mungkin Allah bilang kayak Lo belum butuh ini Lo yang lain aja dulu Bisa jadi juga Ntar kalau misalnya lo punya itu Lo malah begini-begini begitu Jadi menurut gue kayak Ya kita harus ingat aja Satu hal Syukur ya apapun itu Mimpi boleh terhadap sesuatu Tapi jangan dipaksakan Karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik Ingat ya Jadi deh semuanya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!